Hai teman-teman semua assalamualaikum nama aku Arafi Indra kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman yaitu game of thron dari mada depan sebelumnya kita sudah kehilangan satu orang lagi yaitu Arthur yang manah tuh teman-teman yang pernah bantuin kita udah di kill sama si Ramsay Bolton dan kita lihat kelanjutannya gimana kita benar-benar masih butuh pasukan nih ternyata kamu disini si Mira belum jelas pasukan kita si Aeser yang dipadang pasir itu sama yang Lady Marjorie yang punya naga itu belum jelas kita dapat bantuan atau enggak you into that feast and you thank me by making a scene with Lord Andros in front of everybody Marjorie so of course and she knew exactly how you got there Lord Andros is a threat to my family Lord Andros tuh meledik keluarga gue ya aku percaya kamu ya tapi kamu bikin marah Marjorie which is why it's not safe for me to be around you anymore nah ini makanya bikin gue gak aman deh kalau gue depercaya malu you're reckless and now with Garibald refusing to talk to me I just can't risk being associated with you not anymore Marjorie is my only protection without him I can't afford to fall from her good graces that's fine by me I don't need friends who get so easily overwhelmed it makes me sad to hear you talk like that aku sedih mendengar kamu berbicara seperti itu iyalah worth it dia kan keluarga gue kayak mereka beruntung mempunyai mu aku sebaiknya pergi sebelum aduh aku sebaiknya pergi sebelum Lady Marjorie melihatmu kamu harus ikut denganku sekarang kenapa harus ikut jangan bikin susah ya aduh aduh sila di Marjorie melihat sih barusan hiiii ini kita balik lagi nih gimana nih si danaris di sini aku gembira dia mati merasa baik merasa baik mempunyai buku tapi tidak merasa seperti yang saya berharap aku pikir aku akan merasa lebih light atau sesuatu mungkin menurutku banyak aku tahu terima kasih Asha oh kita tidak pernah datang ke sini kota ini ini hanya hanya menurutku aku berharap aku berharap untuk membunuh Jezor aku tidak bisa menurutku beberapa second-an dan kita kembali please mudah-mudahan ngasih nih kita butuh pasukan peponakan gue sudah kembali dari misi apakah kamu bikin masalah? laporan dari battle apa? kamu mempunyai kotamu dan sekarang aku meminta aku berhati-hati dengan aku tidak mempunyai penyakit untuk menurutku penyakit apa? aku mendengar ada beberapa insiden di kota aku mendengar ada beberapa insiden di kota ya kita laporin aja sepertinya dia kehilangan jangan kamu menurutku jadi penyakit untuk menurutku adalah mati dan tetapi kamu mempunyai aku membalas dendam BESKA jangan apa yang kamu harus menurutku jangan aku menunggu karena BESKA selama selama tahun dia berhak untuk balas dendam aku minta maaf untuk dia gak apa-apa kau kenapa kamu tidak mematuhi eh kenapa kamu tidak mematuhi perang perintah aku iya kan udah sukses aku butuh pasukan untuk tetap di Marin kita membahayakan nyawaku untuk untukmu aku tidak bisa menurutku aku tidak bisa menurutku tapi aku akan menurutku yang terbaik apa ngomong siapa loh dia katanya gak bisa ngasih pasukan karena katanya pasukannya mau ditaruh di kota dia ngasih emas ini mungkin lu bisa apa nemuin pasukan emas emas tuh bisa beli semuanya kamu harus memahami itu hari baru di Marin selesai telah mengembangkan warna mereka ada warna di warna dan Brannfield aku terima kasih lihat kamu sudah siap ketika aku kembali Westeros oke aku punya rencana lain untukmu ya salah 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 gue kecepatan berubahnya iya 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 aku sangat merasa terlumat sekali kamu ingin masih kerjasama lah ibaratkan tapi kan ini kita punya urusan keluarga yang genting aku yakin mau tetap tinggal disini gak yakin sih gue iya jangan tinggalkan kita katanya 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 kata paman kita ini kita mungkin bisa ngerayu dia lah ibaratkan supaya supaya lebih ngasih bantuan lagi lebih banyak untuk rumah itu beritahu beritahu semuanya kamu membeli saya membeli bantuan beskir saya membeli ini saya membeli semua saya menurut kalau kamu mempunyai pasukan di Marine saya mempunyai pasukan Marine menurut dan menurut penuh dengan membunuh menurut mereka membunuh adalah menyenangkan menurut mereka tuh membunuh adalah olahraga menyenangkan aku harus berbicara dengan gue jangan buat dirimu terbunuh terus kita kemana sekarang maksud hidup seperti master eh tadi masnya jadi gimana tuh udah kan dikasih kenapa kok gak dibawa ya 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 kita balik ke garet yang dimana kita juga nyari bantuan tapi belum tahu tempatnya kemana kamu kedinginan ya jangan risau sesuatu harus tetap mengawasi makin parah kan terus adiknya gak bisa kan kita akan melewati jembatan dan mungkin dari situ kita bisa itu bukan kesot tapi itu 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 dari jauh-jauh loh silvie dia itu dari jauh-jauh loh tapi bagaimana adikku itu apa itu kota yang menyebabkan luka itu silvie jangan silvie aku ingin dengannya beberapa wildling yang menyebabkan luka itu kita mencari jalan kemana tadi mana disuruh ke kanan kaki kiri gitu temen temen silvie aku jadi satu tapi aku mempercayai dia aku menunggu berbulat bulan menunggu kita harus meninggai untuk dia aku juga aku juga itu juga gak ada gak real itu asli aku mempercayainya itu juga pamanku ya kalian berdua adalah orang bodoh ya ya elah masa gue jadi sendiri nih gak worth it kata ke sana tuh ketika kotor kita menuju ke silvie lu gak mau ikut udah bodoh amat gue mau cari makan gak bakal jauh-jauh kok jangan marah ya gara ini bukan ini ini apa yang ini aku bisa menjelaskan kenapa lu bawa gue ke sini kata lu membawa gue ke North Grove silvie lebih tahu ini daripada gue dan aku tidak bisa meninggalkan dia aku tidak bisa meninggalkan dia aku tidak mempunyai aku tidak bisa menjelaskan dia aku tidak bisa menjelaskan aku tidak bisa menjelaskan aku tidak bisa menjelaskan north tanpa guad aku pergi ke mana dia saya minta maaf Garret ya terus gimana gimana teman-teman katanya si Garet juga tidak bisa sendiri ke sana itu butuh guide jalan yang butuh petunjuk kenapa kamu tidak berbicara jujur pengen ketemu sama adekmu aku tidak ingin tapi takutnya kamu tidak mengerti maafkan aku jadi kamu tidak menolong aku mau menolong aku mau tapi tidak bisa menolong adeku lu sama adeku lu gak mirip rambut yang putih jadi gue penasaran aja dia lahir seperti itu ibuku menyebutnya bulan kecil rumah lebih lebih baik saja aku gembira menolong kenapa orang-orang takut sama adekmu sama karena beberapa orang-orang menyebutnya wildling sama karena beberapa orang-orang menyebutnya wildling orang-orang orang-orang emang kenapa dengan desamu aku tidak punya pilihan ketika Sylvie nomor 2 tahun dia tidak terima aku tidak pernah datang tapi dia kira aku tidak bisa bertahan dengan adikku tapi ternyata dia kuat sekali dimana mamamu sekarang gak tahu deh dia mencoba menjauhkan dari adikku gimana tanganmu gimana tanganmu gimana tanganmu oh maksudmu ini ya itu ternyata 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 ngobrol sama dia teman teman kita kesini bisa gak ada apa-apa ya ini apa nih ternyata tidak tahu kenapa kamu mau yang tulang oke gak bisa kesana lagi berarti coba kita ke dalam bisa gak gak bisa nih disini dulu coba hai halo ih kayaknya tepnya sekarang udah normal deh udah normal teman-teman sekarang tepnya wah mantep lah keren biasanya kan ngaco tepnya ya enggak deng masih ngaco du 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 gak bisa iya 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 woi woi gue mau nge-tap sini woi nih nih gak berberuang ya Allah nah little moon lah udah gitu doang gue nge-tap susah-susah kirain gue map gitu kan buat gue balik tap here to back out atau apa ya tuh kamarnya dia mungkin ya lu ngapain disini suara lagi deket tapi oh come on just give them a chance i did enggak ah dia mereka kaum rotling gue minta maaf untuk kacauan ini semuanya bukan salah lu kok ini gue yang mau ikut eh lu pantat lu bisa dingin bentar kalau disini terus suara lagi nah iya terus kita gak bisa usaha lagi nyamperin adiknya si siapa quarter gak bisa ya quarter nama cutter ya kan udin udin asep gitu loh cecek bersyukur mantap makanya temen-temen jadi orang indo mana si fiendri kayaknya kita ngobrol lagi sama dia wuduh di sana pojok udah nih gue gak bisa kemana-mana lagi wey sama dia lagi ngobrol gua gak apa-apa kok aman lu gak usah khawatirin gua gua gak apa-apa kok aman lu gak usah khawatirin gua lah gua kemana lagi nih ini masih ada yang bisa di ini di internet kanan kanan gak bisa kiri oh itu tuh nah ini apaan kok bisa diminum tadi lelele ya gak terlalu parah oke dia keluar sendiri oke udah gak ada yang bisa di internet mana lagi oh ini nih dekat sini di kelinci tangkap tangkap eh berisik banget sih sorry sorry gue hampir ngebunuh sorry gue hampir ngebunuh lho hmm saksasa 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 itu bukan gua bukan krow lagi gua kan bukan krow lagi aku sudah meninggalkan di belakangku itu semua itu yang mereka bilang sekalian sekali krow tetap krow mereka bilang seperti itu jangan bikin makan malam kita jangan bikin makan malam kita kabur lagi saksasa ambil krowku apa itu itu lu tidak akan menembakku di belakang kan aku bisa lakukan oke please mudah-mudahan angkat eh ya shit huh itu apa yang bikin lakukan ya temen-temen gua ngarahin ke kiri masa udah mana sendiri lu aja deh please jangan ya gua lagi kambing eh tadi ya ya Allah ini bener bener garet bener garet 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 seperti kita tidak punya panganan ya Allah what's this apa itu makanan lu it won't fill you up but it'll make you think you're not hungry for a while seenggaknya bisa ganjel perut lah gak dapet makan hehehe 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 gua kehilangan keluarga gua pertama mama gua lalu adekku dan ayahku so you know how it feels ya jadi kamu tau rasanya we lost everything too kater dan aku kehilangan semuanya juga I didn't think he'd make it back this time and I won't risk losing him again aku tidak ingin kehilangan dia lagi you know something about it don't you kamu tahu kamu tahu sesuatu sama North Grove kan it's not worth it please please Sylvie I need to know aku harus tahu a few years back one of the ice river clans set out to find it they'd heard stories that the cold couldn't touch it cerita that it's safe even in the dark of winter so they set out all full of hope and none of them ever returned aduh ini bahasanya bahasa dongeng banget teman-teman maybe they stay there ya salah harusnya yang dibuang kanan free folk never stay anywhere you'd know that free folk tuh nggak apa lagi free folk nggak mungkin stay di satu tempat kenapa ya kaum yang cewek-cewek ini kah oh my gosh teman-teman oh my gosh itu adalah what walker kita lanjut lagi di part berikutnya makin seru gokil udah mau tamat soalnya pasti ceritanya tuh makin di boom 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 makin di boost terus teman-teman actionnya segala macemnya karena udah mau tamat ya kan episode 5 episode 6 2 episode lagi oke kita lanjut lagi di part berikutnya makasih udah nonton jangan lupa subscribe bye assalamualaikum